Pendekar Binal Jilid 22. Dia mulai menyesal dan memaki dirinya sendiri, tiada hentinya dia bergerundelan dan mengomel. Ah, tampaknya menjadi orang baik memang sukar, kalau saja ku bunuh Siau Sianli dan Bu Yung Kiu, tentu takkan terjadi seperti sekarang ini, lalu dah menyesali Ban Jun Liu pula. Kalau tiada bimbingan tabib sakti itu, betapapun dirinya akan tetap menjadi orang jahat, dan biarpun orang jahat selalu dibenci dan dimaki orang, tapi sedikitnya akan lebih panjang umur, akan hidup lebih lama daripada orang baik. Begitulah sekujur badan mulai menggigil karena kedinginan, lapar membuatnya kepala pusing dan perut nyeri, ia bergumam sendiri, ai, mau mati bolahlah mati, setiap manusia akhirnya toh harus mati, sesudah mati sedikitnya juga ada sesuatu kebaikan, yakni takkan mendengar lagi kejudasan perempuan. Mendadak, ia merasa tidak kedinginan lagi. Bukan saja tidak dingin, sebaliknya malah merasa kegerahan. Ia terkejut dan heran pula, ia coba pentang match lebar-lebar dan segera dilihatnya sesuatu keanehan, balok es yang besar itu sepotong demi sepotong mulai cair. Ia coba meraba dinding, ternyata dinding juga panas sekali. Hi, apa-apaan ini si Yohaiji melonjak kaget. Apakah si budak buyung kiu itu belum puas membuat aku mati beku dan sekarang hendak memanggang diriku? Tapi, ah, tidak mungkin, beberapa kamar kakaknya itu dirawatnya sebaik itu, mana bisa dia membakarnya malah? Ia coba mengelilingi ruangan itu, dinding sekeliling terasa panas, seperti dibakar, hanya bagian yang membelakangi bukit saja masih hangat-hangat. Tiba-tiba terpikir olehnya, ah, tahulah aku, tentunya keluarga buyung ini kedatangan musuh, selain membunuh, rumah ini juga dibakarnya. Tetapi, sungguh keparat, orang-orang Tolol itu tentunya tidak tahu bahwa kalau rumah keluarga buyung ini dimusnahkan, maka orang paling pintar di dunia ini juga akan ikut menjadi korban sambil mengomel, segera ia mencak-mencak sendiri dan mencaci maki. Tidak lama kemudian, balok-balok es itu sudah cair semua, si Yohaiji sudah terendam di dalam air, hendak mencak-mencak juga tiada tempat berpijak pula. Air itu mula-mula belum begitu panas sehingga tidak begitu tersiksa terendam di situ, bahkan karena tidak berdaya, si Yohaiji sekalian mandi dan berenang sepuasnya. Dasar sifatnya binal dan bengal, kalau belum melihat peti mati tidak mungkin mengucurkan air mata, sebelum menghadapi jalan buntu sungguh-sungguh tak nanti dia bergelisah atau takut. Tapi kini dia benar-benar sudah menghadapi jalan buntu. Air sudah mulai panas dan bukan mustahil sebentar lagi akan mendidih. Si Yohaiji mulai kebuakan di dalam air, mirip seekor ikan yang dilemparkan ke dalam wajan yang berisi air panas, dia mulai menggelapar dan kebingungan. Yang dia harap semoga api dapat membakar hancur dinding ruangan itu, tapi dinding keparat itu justru kukuh luar biasa, bukan saja tidak rusak, bahkan retak pun tidak. Sampai akhirnya ia pun kehabisan tenaga dan mulai tenggelam, hidungnya terasa kepet, krok-krok, mulutnya tercekok beberapa teguk air. Si Yohaiji meringis dan membatin, wah, sungguh sayang hanya aku sendiri yang menikmati kuah ikan masak jamur ini. Pada saat itulah tiba-tiba ada suara nyaring orang menggedor pintu tembaga. Seketika semangat Si Yohaiji terbangkit, pikirnya, bagus, bakal ada orang yang akan menemani aku minum kuah ikan ini. Sudah terpikir olehnya meski pintu tembaga tak dapat rusak terbakar, tapi timah yang menyumbat lubang kunci tentu akan cair, per kunci tentu juga akan lunak setelah terbakar, maka cukup orang menyongkelnya dari luar dengan alat sebangsa obeng dan sebagainya tentu pintu akan mudah terbuka. Belum lagi habis terpikir, benar juga pintu itu mendadak terpentang, air bah terus saja membanjir keluar, Si Yohaiji juga diam saja membiarkan dirinya terhanyit oleh air bah. Sudah tentu dua orang yang sedang kutak-kutak di luar itu sama sekali tidak menyangka dari balik pintu akan membanjir air sedasyat itu. Keruan mereka terkejut dan masah kuyuk. Bahkan mimpi pun mereka tidak menduga di tengah air banjir itu terdapat pula satu orang. Cukup jauh juga Si Yohaiji terhanyit air bah itu, ia terus rebah tak bisa bergerak di lantai, matelumlah, memangnya dia sudah lapar setengah mati dan juga megap-megap karena setian lamanya terendam. Dengan setengah memicinkan matanya ia coba mencuri lihat keadaan di situ, terlihat api sudah padam, apa yang tertampak di luar rumah sana hanya puing belaka dan sebagian masih mengepulkan asap. Waktu ia melirik kedua orang itu, yang di depan bertubuh tinggi besar, daging mukanya benjol-benjol dan berwok kaku, meski basah kuyuk oleh air bah tadi, tapi masih tampak gagah perkasa. Melihat manusia begini, hati Si Yohaiji menjadi lega. Menurut jalan pikirannya, manusia yang anggota badannya berkembang lebih besar daripada orang kebanyakan, otaknya tentu terhimpit oleh daging lebih hingga mengecil, maka dengan sedikit tipu akal saja ia percaya akan dapat mengerjai serta menundukkan orang demikian. Tapi seorang lagi baginya terasa rada ngeri. Orang ini berbaju putih, bungkuk, muka lebar bagian atas dan sempit bagian bawah, pada dagunya yang kecil itu berjenggot seperti kambing, saya umpama dicampurkan dengan anak kambing mungkin juga sukar diketahui dia ini manusia. Memangnya tubuhnya kurus kecil, ditambah bungkuk lagi, tingginya tiada sebatas dada kawannya yang kekar itu, tampaknya dia berpuluh kali lebih menakutkan daripada kawannya. Dari bentuk kedua orang itu, segera si Yohaiji tahu mereka ini pasti anggota Capji Sisyo, itu kawanan bandit dengan 12 lambang kelahiran. Kedua orang ini tentulah si kambing dan si sapi. Sungguh ia merasa anggota Capji Sisyo itu tidak satu pun mempermanusia, tapi lebih mirip binatang yang diwakili mereka. Sukar diketahui dari manakah kedua belas orang itu bisa muncul dan bergabung menjadi satu sehingga terbentuk kedua belas lambang kelahiran, yaitu tikus, sapi, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam jago, anjing dan babi. Tentu saja kedua orang itu kaget demi kemudian melihat si Yohaiji ikut hanyut keluar oleh air bah, mereka sama melenggong kesima. Nah, apa kataku tadi? Jika mau menurut kataku, tentu dapat rezeki, demikian terdengar si kambing berkata. Hah, rezeki apa? Basah kuyuk begini kau anggap mendapat rezeki jengek si sapi. Kau bilang di dalam sini pasti banyak harta mestika, sekarang coba lihat, mana harta mestika yang kau maksudkan itu? Bocah inilah mestikanya, kata si kambing sambil memandang si Yohaiji. Kulit daging bocah ini memang cukup halus, kalau saja Lito Ako berada di sini tentu beliau akan membuat tang siobak dan dahar enak, tapi kau hanya kambing yang suka makan rumput, memangnya akan kau apakan dia? Si Yohaiji sebenarnya lagi sedih melihat kambing putih itu, demi mendengar ucapan si sapi, seketika semangatnya terbangkit dan hilanglah segala rasa khawatirnya. Mendadak ia tertawa dan menyapa, Hi, bandut tua dan sapi gede, maukah kalian masuk kemari? Tampak si sapi melenggong heran, katanya, Eh, bocah ini kenal kita. Dengan tertawa si Yohaiji berkata pula, Di waktu iseng sering ku dengar cerita Lito Ako, Lito Ajui, katanya di antara capji si Syohanya si sapi paling perkasa dan si kambing paling cerdik, tak terduga sekarang dapat ku jumpai kalian di sini. Hahaha, terima kasih atas pujianmu, kata si sapi dengan terbahak-bahak, tapi mendadak ia berhenti tertawa dan menegur dengan mata mendelik, Dar, dari mana kau kenal, kenal Lito Ako kita. Biji Maitu Si Yohaiji berputar dan seperti berpikir sesuatu, katanya, Menurut kakak Toa Jui, katanya si sapi dari capji si Syoh adalah hangkatan mudanya jika diurut-menurut tingkatan keluarga, kini kau menyebutnya sebagai Toa Ko, apakah mungkin kau ini paman atau mamak si sapi dalam capji si Syoh? Muka si sapi tampak merah, jawabnya, aku sendiri inilah si sapi. Jika begitu, biarpun di belakang sepantasnya kau menyebut kakak Toa Jui sebagai paman, kau sembarangan memanggilnya, kalau diketahuinya tentu kau akan dimarahi, kata si Yohaiji. Ya, 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 aku, saya hei, si sapi tergagap. Huh, kalau saja kau tidak keluar bersama aku, saya umpama kau dijagal orang juga tidak tahu siapa penjagalnya, tiba-tiba si kambing menjengek. Si sapi mendulik, teriaknya, apa artinya ucapanmu? Kau percaya penuh bahwa bocah ini adalah adik cilik lilociampu, kata si kambing. Hektomekar, melihat usianya, biarpun dia menjadi putra lilociampu juga masih kurang umur. Si sapi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya, tapi, tapi apa yang dikatakannya kan betul juga? Tolol, omel si kambing. Apa yang diucapkan adalah bersumber pada kata-katamu sendiri. Coba pikir, kalau benar dia saudara lilociampu, mengapa dia berada di buyung sanceng ini? Bisa, bisa jadi dia dikurung di sini oleh budak buyung itu, ujar si sapi. Huh, jengek si kambing, untuk apakah kedua ruangan ini, masakah kau tak dapat membedahkannya? Budak buyung itu juga bukan orang gila, mana mungkin dia mengurung orang di kamar rahasianya tempat meracik obat dan tempat menyimpan pusaka. Kalau bocah ini bisa berada di sini, maka di mana tempat penyimpanan benda mestika keluarga buyung pasti dia tahu, makanya tadi ku bilang mestikanya ialah dia ini. Kembali si sapi garuk-garuk kepala, katanya sambil memandang si Ohaiji, Buset, tadi aku malah berusaha membela dirimu, tak taunya kau ini penipu cilik celaka. Hektometer, goblok dan perat si Ohaiji. Memangnya tempat ini pasti tempat penyimpan benda mestika? Kalau tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan mestika apakah tidak boleh digunakan untuk mengurung orang? Budak buyung itu kan bukan orang gila, kalau ruangan ini banyak benda mestikanya, kenapa dia rendam dengan air sepenuh ini? Benar, tepat seru si sapi sambil berkeplok. Umpamakan tanganku ini, selain dapat digunakan mencolek pipi si cantik, kan juga dapat digunakan untuk menempeleng orang. Ruangan tempat penyimpan mestika kenapa tidak boleh dipakai untuk mengurung orang? Dan usiamu selisih tak banyak dengan Little Ajwi, tapi dia adalah angkatan tua kalian, sebaliknya usiaku walaupun selisih rada banyak dengan dia, mengapa aku tidak boleh menjadi saudaranya? kata si Ohaiji pula. Kembali si sapi menggaruk-garuk kepala, katanya sambil memandang si kambing, iya, betul juga ucapannya. Bukankah adik perempuan liong to aku kita juga baru berumur belasan? Di dunia ini kalau ada orang tua kena diakali anak kecil, maka orang itu ialah kau ini, jengek si kambing. Bagiku, hektometer, kecuali dia. Eh, coba kau kemari, inginku perlihatkan sesuatu padamu, tiba-tiba si Ohaiji memanggilnya. Semula si kambing ragu-ragu, tapi akhirnya ingin tahu barang apa yang ditawarkan anak muda itu, segera ia melangkah ke sana. Saat itu si Ohaiji masih berbaring di lantai dengan basah kuyuk, baru saja si kambing sampai di depannya, mendadak tubuh anak muda itu melejit dan sekaligus melancarkan empat kali pukulan dan tiga kali tendangan. Empat pukulan dan tiga tendangan itu dilontarkan sekaligus dalam sekejap, di dunia ini hanya Lito Ajui saja yang mahir gerak serangan aneh itu. Soalnya gerak serangan demikian kedengarannya memang lihai, tapi sebenarnya kurang tepat dan kurang manjur. Bayangkan saja, orang baik-baik mana mungkin berkelahi dengan orang sambil berbaring kecuali dia sengaja pura-pura sakit atau berlagak mati dan harus menyergap lawan secara tiba-tiba. Tapi di dunia ini selain manusia macam Lito Ajui yang lahirnya tampak jujur, tapi hatinya jahat dan keji, rasanya orang lain pun tiada yang sudi memeras otak menciptakan jurus serangan yang aneh ini. Jadi gerak serangan istimewa ini boleh dikatakan ilmu silat khas Lito Ajui, usaha tunggal, tidak membuka cabang, tulen, tak mungkin diciru. Begitulah dalam keadaan terkejut karena diserang secara mendadak, ya pukulan, ya tendangan, seketika si kambing meloncat kaget setengah mati, lebih mirip loncatan kelinci menghindari terkaman anjing liar daripada loncatan kambing takut diterkam harimau. Untung si Ohaiji dalam keadaan lemah lunglai, kalau tidak tentu dia sudah menjadi bangkai kambing. Nah, sekarang kau percaya tidak tanya si Ohaiji dengan tertawa sambil bangun duduk. Si kambing belum sanggup bicara karena napasnya terengah-engah. Tapi si Sapti sudah lantas menjura dan berkata, Ya, ya, Paman Cilik, betapapun umurmu, biarpun baru lahir tiga hari, asalkan engkau adalah saudara Lilo Ciam Pua, maka engkau juga Paman Cilikku. Dan kau bagaimana bandut tua tanya si Ohaiji kepada si kambing. Sinar mati si kambing tampak gemerdit, dia mendongak, katanya dengan perlahan, apakah baik-baik saja hidup Lilo Ciam Pua di lembah sana? Orang baik tidak panjang umur, tapi beliau jelas takkan mati, kata si Ohaiji. Penghuni lembah sana semuanya panjang umur, dengan sendirinya Lilo Ciam Pua lebih suka menikmati kebahagiaan hidup di sana daripada keluar tersiksa di dunia luar, kata si kambing dengan tersenyum licik. Sebenarnya dia memang tidak ingin keluar lagi, kata si Ohaiji dengan tertawa. Si kambing melengak dan menukas, dan se, sekarang? Sekarang, bukan saja Lito Aku, bahkan, Toh To Aku, Im To Aku, Tutu Asuh dan lain-lain. He he, jika mereka tidak keluar, masakah aku berani keluyuran sendirian? Seketika air muka kambing berubah, katanya tergagap, tapi, tapi mereka. Mereka sudah sebal mendekam sekian tahun di sana, sudah berhasil pula meyakinkan ilmu silat yang jarang terdapat di dunia Kango, jika kau menjadi mereka, kau ingin keluar tidak tanya si Ohaiji. Ya, ya, saudara. Oh, Ciam Pua, apakah tahu kini mereka berada, meski si kambing bicara dengan tertunduk, tapi sinar matanya tampak berjelilatan, jelas tidak mengandung pikiran baik. Sudah tentu si Ohaiji dapat merabah jalan pikiran orang, dengan tersenyum ia menjawab, tingkah laku mereka itu selamanya sukar diterka dan sulit diduga, aku pun tidak tahu di mana jejak mereka sekarang. Tampaknya si kambing gamdiam menghela nafas lega. Tapi si Ohaiji lantas menambahkan, akan tetapi, bisa jadi saat ini juga mereka berada di belakangmu di luar tahumu. Kembali si kambing terkesiap, ingin menoleh untuk melihat belakang, tapi tidak berani. Dalam pada itu si sapi lantas berseru dengan tertawa gembira, ahaha, bila Lito Asyok benar-benar datang, maka beruntunglah kita, beberapa budak keluarga buyung itu tidak perlu kita takuti lagi betapapun lihainya mereka. Jadi mereka telah lolos tanya si Ohaiji dengan tak ajuh. Si sapi menghela nafas, katanya, kedatangan kami ini meski atas saja kan si ular hijau, tapi sesungguhnya kami juga sudah lama mengincar buyung sanceng ini. Ya, obat mujarab dan benda mestika keluarga buyung memang membuat orang mengiler, kata si Ohaiji dengan tertawa. Cuma sayang budak buyung itu benar-benar setan cerdik, entah dari mana dia mengetahui akan kedatangan kami secara besar-besaran, sebelum kami tiba dia sudah kabur lebih dulu, ucap si sapi dengan menyengir. Kabur si Ohaiji menegas dengan terkejut. Bukan saja orangnya kabur, bahkan segala benda yang bernilai juga di bawah seluruhnya, bahkan pintu juga tidak terkunci, hanya tertinggal secari kertas yang tertempel di depan pintu, bunyinya, mati bagi yang berani masuk. Hektometer, kentut busuk belaka, demikian ucap si sapi dengan gemas. Benar, pada hakikatnya lebih busuk daripada kentut, tukas si Ohaiji. Kini ia sudah dapat menerka apa sebab kepergian buyung kiu Moai. Bahwa si Ohianli dan Tisimlan sama mengira si Ohaiji sudah kabur, dengan sendirinya mereka buru-buru ingin pergi mencarinya. Buyung kiu tahu biarpun di mulut kedua nona itu bicara garang terhadap si Ohaiji, tapi di dalam hati sebenarnya luna, maka dengan sendirinya ia tidak mau memberitahukan tentang terkurungnya si Ohaiji, bahkan dia sengaja mengiringi si Ohianli dan Tisimlan pergi mencari si anak muda. Berpikir sampai di sini, dengan mendongkol si Ohaiji lantas mencaci maki pula, sungguh budak setan lebih busuk daripada kentut, bahkan lebih jahat daripada ular berbisa. Sungguh terpuji kalian telah membakar rumahnya, siapa yang pertama kali membakarnya, aku harus mentraktir dia minum dua cawan besar. Dengan tertawa si Sapti menanggapi, meski yang membakar bukan kami, tapi kita juga boleh. Benar, kita boleh minum barang beberapa cawan. Ah, beberapa ratus cawan juga boleh, seru si Ohaiji dengan tertawa. Marilah kita berangkat, sembari berjalan sambil minum, akan kubawa kalian menemui Lito Ajui, jika terlihat anak darah yang menarik dalam perjalanan, kita dapat pula, hahaha, dapat apa tentunya kau sudah tahu sendiri bukan? Haah, bagus, bagus sambut si Sapti sambil berkeplok gembira. Dan kau bagaimana, bandut tua tanya si Ohaiji. Untuk ini, aku. Cai Hei, si kambing terbata-bata. Tidak soal bila kau tidak mau ikut, ujar si Ohaiji. Nanti kalau bertemu dengan kakak to Ajui akan kukatakan bahwa kau ada urusan lain dan tidak ingin menemuinya. Siapa bilang aku tidak mau ikut pergi? Sapi, kaukah yang bilang begitu teriak si kambing. Lalu ia dorong si Sapi dan menambahkan, ayolah berangkat, tunggu apa lagi? Begitulah mereka bertiga lantas berangkat bersama, sambil berjalan sembari minum arak. Tiba-tiba si Ohaiji menemukan dirinya sendiri dalam hal minum arak ternyata juga berbakat, seakan-akan tak pernah mabuk biarpun minum betapapun banyak. Terkadang ia pun heran, kemana larinya arak yang masuk perutnya itu? Padahal ia sudah teliti perutnya sendiri yang berukuran tidak lebih besar daripada perut orang lain. Si kambing dan si Sapi ternyata tunduk-munduk-munduk kepada segala kehendak si Ohaiji, makan, minum, tidur, sama sekali anak muda itu tidak perlu pusing kepala, semuanya disediakan dan diatur oleh kedua orang itu dengan baik dan lengkap. Mau berhenti atau mau terus berangkat, si kambing dan si Sapi juga menurut saja, bahkan sama sekali tidak pernah tanya ke mana anak muda itu hendak pergi. Bahwa dua gembong dari Capji Shusuo yang terkenal buas itu mau tunduk kepada seorang anak kecil sebagai si Ohaiji sungguh sama sekali sukar dibayangkan orang. Dengan sendirinya sepanjang jalan mereka pun sering bertemu dengan tokoh-tokoh Kangou, kebanyakan memberi hormat dari kejauhan lalu menyingkir pergi dengan cepat, ada juga yang tidak kenal mereka, tapi demi nampak bentuk si kambing dan si Sapi yang aneh itu, lekas saja sama menghindar dan tiada yang berani mencari perkara kepada mereka. Namun sesudah melintasi kiam bun koan, gerbang tembok besar di ujung barat, tiba-tiba Si Ohaiji merasakan adanya perubahan, ada sebagian orang cepat menyingkir pergi jika ke pergok mereka, tapi ada sebagian pula yang diam-diam mengintil di belakang mereka. Kemana mereka pergi, ke situ pula orang-orang itu mengikut. Sikap setiap orang sangat menghormat, tidak bicara juga tiada tanda-tanda hendak menyatroni mereka. Si Ohaiji coba mengawasi si kambing dan si Sapi, air muka mereka juga tenang-tenang saja tanpa berubah, seakan-akan tidak pernah melihat sesuatu yang ganjil, maka Si Ohaiji juga tidak mau bicara. Petangnya mereka sampai di Kiam Kok, mereka mendapatkan sebuah hotel dan bermalam di situ. Arak keras berlauk pauk ayam cabai, walau pasti mandi keringat, namun makin dimakan makin nafsu, ucap Si Ohaiji. Cocok, arak keras berlauk pauk ayam cabai, sungguh nikmat, teriak si Sapi sambil tertawa. Sudah biasa, asalkan Si Ohaiji buka mulut, maka si kambing dan si Sapi segera menyiapkan apa yang dikehendaki anak muda itu. Tapi aneh, sekarang meski kedua orang itu sudah bersorak menyatakan setuju, tapi mereka diam saja tanpa bergerak. Setelah menunggu sejenak, Si Ohaiji berkata pula, kalau cocok, mengapa tidak lekas kalian sediakan? Mulai sekarang, kami tidak perlu sediakan apa-apa lagi, ucap Si Sapi dengan tertawa. Tidak kalian sediakan, memangnya aku yang harus menyediakan, kata Si Ohaiji. Masa kami berani membuat repot engkau, ujar si kambing. Habis kalau kita tidak mengambilnya sendiri dan juga tidak pesan pelayan, apakah harak dan ayam goreng itu akan jatuh dari langit atau tumbuh dari bawah bumi, kata Si Ohaiji. Sabar sebentar, lihat saja nanti, ucap Si Sapi dengan tertawa. Si Ohaiji tidak berkata pula, ia mondar-mandir di dalam ruangan, sejenak kemudian terdengar pintu diketuk, cepat ia membuka pintu, ternyata tiada bayangan seorang pun, tapi di lantai terdapat sebuah baki besar berisi satu porsi keri ayam, satu porsi daging rebus, satu porsi jerohan babi, satu mangkuk besar kuah ayam, ada pula satu poci arak. Metu Si Ohaiji berkedip-kedip, katanya kemudian, Hi, kiranya kalian ini mahir ilmu gaib menyuruh setan mengantar barang. Ini bukan ilmu gaib suruh setan mengantar barang, tapi suruh anak cucu mengantar santapan, ujar Si Sapi dengan tertawa. Oh, Si Ohaiji bersuara singkat. Apakah Hengka sudah melihat orang-orang yang mengintil di belakang kita sepanjang jalan itu? Tanya Si Kambing. Haha, ku kira kalian tidak tahu ada pengikut sebanyak itu, jawab Si Ohaiji dengan tertawa. Masakah kami tidak tahu? kata Si Sapi. Justru bocah-bocah itulah anak cucu yang taat dan berbakti kepada kami. Kiranya mereka itu adalah anak murid kalian, kata Si Ohaiji. Anak murid kentut anjing, bahkan kenal saja tidak, ucap Si Sapi. Aneh, kalau tidak kenal, mengapa mereka mengintil di belakang kalian? tanya Si Ohaiji. Dengan tertawa Si Sapi menutur, setiap orang kangung tahu bila Cap Jisusyo berada dalam perjalanan, maka di sana pasti ada jual-beli besar, sedangkan kawanan anak cucu itu tidak berani jual-beli sendiri, mereka selalu mengintil saja di belakang kami, soalnya Cap Jisusyo biasanya cuma mengambil benda mestika, emas parak tidak disukai, maka anak cucu yang mengintil di belakang itu sedikit banyak akan kebagian rezeki sampingan. Ya, makanya kemana perginya Cap Jisusyo kami, ke situ pula kami selalu disambut dengan hormat, sambung si kambing. Dan kalau ada keperluan apa-apa, segera mereka menyiapkan bagi kami, bila terjadi sesuatu, tanpa kami mencari tahu mereka pun akan memberi laporan. Haha, pantas Cap Jisusyo jarang bergerak keluar, tapi kalau sudah bergerak sekali tembak tentu kena, rupanya kalian mempunyai pengikut anak cucu sebanyak itu yang sama sekali tidak diketahui orang luar, kata Sio Hai Ji dengan kagum. Akan tetapi sekali ini mereka telah tertipu, kata pula si sapi, bahkan mereka telah banyak berkorban secara sia-sia, seperti menimpuk anjing dengan daging, umpan hilang hasil nihil, jangankan untung, modal saja takkan kembali. Tapi semua itu mereka lakukan secara sukarlah, kami pun menikmatinya tanpa sungkan-sungkan, kan bukan salah kita, sambung si kambing dengan bergelak. Perjalanan mereka selanjutnya sudah tentu terlebih senang, tak peduli apa kehendak mereka, asalkan mereka berbicara rada keras, hanya sebentar saja segera diantarkan orang. Setelah melintasi kiam bun koan, Sio Hai Ji tidak mengarah ke timur lagi, tapi malah berbelok ke barat daya, dengan melalui kota-kota Lyong Choan, Baishan, tampaknya seperti hendak menuju ke gobi yang terletak di wilayah Sujuan. Pemandangan alam daerah Sujuan memang indah permai dan berbeda jauh dengan suasana di daerah terpencil di luar tembok besar sana. Sio Hai Ji sangat gembira, apalagi makanan dan minuman Sujuan sangat mencocoki seleranya sehingga membuatnya tidak habis menguji. Sampai di gobi, sedikit si sapi dan si kambing lengah, tahu-tahu Sio Hai Ji telah mengeluyur pergi sendirian, sampai tengah malam buta barulah dia pulang ke tempat pondokan. Si sapi dan si kambing juga tidak menegurnya ke mana perginya anak muda itu, si Sio Hai Ji sendiri juga tidak bicara. Esoknya ia pun tidak menyatakan berangkat, tapi petangnya ia mengeluyur pergi pula. Begitulah berturut-turut tiga hari telah berlalu, si Sio Hai Ji tidak bilang mau berangkat, si kambing dan si sapi juga tidak tanya dan tidak tegur, pada hakikatnya lebih menurut daripada anaknya. Tampaknya meskili Toa Jui sudah lama mengasingkan diri, tapi dalam hati orang-orang itu masih ditakuti nama capto Aokejin atau 10 top penjahat ternyata tidak boleh dibuat main-main. Lewat lohor hari ketiga, seorang diri Sio Hai Ji putar kayun pula di kota, dilihatnya banyak restoran dan warung makan, hampir semuanya ada tamu yang diketahui pasti kaum kangong tapi mereka hanya duduk-duduk dan minum iseng belaka, sama sekali tidak banyak bicara dan bergurau, pada hakikatnya bicara sepatah kata dua saja tidak. Sudah tentu Sio Hai Ji tidak tahu nama mereka, apakah orang-orang itu dari Hek Tu, kalangan hitam, atau Pek Tu, kalangan putih, tokoh-tokoh yang sudah ternama atau kaum keroco yang tak terkenal? Sio Hai Ji sama sekali juga tidak ambil pusing. Di jalan raya tertadang juga berlalu-lalang kaum Tojin, penganut agama Tu, yang berjubah merah dan berpedang dengan sikap yang angkuh luar biasa seakan-akan tidak memandang sebelah metu kepada orang lain. Tapi lebih sering pula kaum Tojin itu mengawasi orang lain dengan sorot metu yang tajam. Tojin-tojin itu seperti lagi berjalan-jalan iseng di kota, tapi air muka mereka tampaknya sangat prihatin. Sio Hai Ji tahu para Tojin itu pasti anak murid Go Bi Pei. Ilmu pedang Go Bi Pei terkenal liai, pantas kalau anak muridnya juga sok berlagak, apalagi di sini adalah kaki gunung Go Di San, tempat pangkal mereka, dengan sendirinya mereka suka pasang aksi seperti sedang mengawasi gerak-gerik setiap pendatang. Setelah putar kayun, Sio Hai Ji membeli sebuah hiang tai, yaitu kantongan yang berisi hiosoa, dupa lidi, lilin dan sebagainya untuk sembah yang. Lalu dia membeli pula satu katiloh sebak, daging masak, yang terkenal lezat di kota ini, habis itu barulah dia pulang ke hotel. Di kamar hotel sudah tersedia satu meja perjamuan, si kambing dan si sapti tampak duduk menunggu, santapan sudah hampir dingin semuanya, tapi kedua orang itu sama sekali tidak berani mengutik-utik santapan itu. Dengan tertawa Sio Hai Ji berkata kepada mereka, selama tiga hari ini kalian ternyata lebih alim daripada gadis pingitan, melangkah keluar kamar saja tidak pernah, padahal di luar sangat ramai, masakah kalian tidak pingin melihatnya? Memangnya siapa yang tidak pingin melihat keramaian ujar si sapti dengan menyengir. Cuma bagi kami berdua rasanya tidak leluasa bergerak di kaki gunung Gaudi ini, maka lebih baik minum arak saja di dalam rumah. Hah, masakah kaum Tosu Gaudi Pei itu sedemikian lihai sehingga kalian takut kepada mereka ucap Sio Hai Ji. Si sapti mengangkat cawan arak dan mengajak minum, katanya sambil menghela nafas, Sudahlah, kita tak usah bicara urusan itu, marilah, Sio Tit, keponakan, menyuguh secawan kepada paman. Tapi Sio Hai Ji lebih dulu membuka bungkusan loh sebak yang dibelinya tadi, katanya dengan tertawa, konon loh sebak ini dibuat dengan kuah simpanan taunan sehingga rasanya empuk dan lezat, lain daripada yang lain, silakan kalian mencobanya dahulu. Sudah banyak cucu yang menyediakan santapan sebaik ini, buat apa engkau orang tua mengeluarkan biaya pula ucap si sapi. Ah, setiap hari makan enak, buasan rasanya, ganti cita rasakan juga ada baiknya, ujarah Sio Hai Ji.